Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara historis bumi demak dulunya merupakan selat muria yang menghubungkan pulau muria dengan pulau jawa Tanah demak mulai terbentuk secara sedikit demi sedikit melalui proses sedimentasi pada abad ke-17 Masai Hal ini bisa dibuktikan dengan 1. Ketinggian tanah rata-rata di Kabupaten Demak adalah 3 MPDL 2. Banyak ditemukan sumber air asin di wilayah demak yang wilayahnya jauh dari garis pantai 3. Penelitian dari Badan Geologi Nasional menyebutkan tanah demak adalah tanah baru yang terbentuk dari sedimentasi selama kurang lebih 500 tahun Keadaan sekarang justru sebaliknya Demak bagian utara menjadi wilayah yang kritis akibat sering terkena rob dan abrasi Wilayah demak yang paling parah terkena rob dan abrasi adalah di Kecamatan Sayung dan Karang Tengah Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan Demak merupakan kabupaten paling parah terkena banjir rob dan abrasi di Jawa Tengah Penyebab paling besar penyumbang penurunan tanah demak adalah sangat tingginya pengambilan air tanah untuk kebutuhan industri Kemudian industri juga menjadi penyebab robnya semakin parah dan abrasi di demak Karena reklamasi yang dilakukan untuk membuka lahan industri Kita bisa melihat bagaimana dampak pembukaan kawasan industri baru di kawasan Sayung seluas 1130 hektare Dengan cara mereklamasi tambak-tambak Kita bisa membayangkan ketika fungsi tambak sebagai tempat air mengenang diuruk Jawabannya tentu air dari wilayah yang diuruk akan lari ke kawasan perumahan penduduk Di sekitar wilayah evalensi tanah yang lebih rendah dari wilayah reklamasi Hal ini menimbulkan efek tambahan dampak rob dan abrasi di wilayah yang tidak direklamasi Pasti akan semakin luar biasa hebatnya Ketika membaca masa depan demak Memiliki perda nomor 6 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Pasal 64 menyebutkan kawasan industri di demak memiliki luas 1800 hektare Dari luas wilayah itu kita bisa melihat bagaimana dampak sosial budaya dan lingkungan yang ada Wilayah dulunya merupakan kawasan hijau pertanian sekarang berubah menjadi kawasan industri Padahal demak adalah lumbung padi Jawa Tengah Masyarakat yang dulunya petani sekarang banyak yang menjadi buruh-buruh industri Itu pun hanya sementara Tidak ada jaminan keturunan mereka akan bekerja di industri tersebut Pencemaran lingkungan yang luar biasa juga ditimbulkan oleh industri di demak Kawasan industri di demak dari 1800 hektare sudah menimbulkan dampak yang luar biasa Apalagi dalam revisi perda yang sama dan dalam pasal yang sama Menyebutkan kawasan industri di demak diperluas dari 1800 hektare menjadi 6696 hektare Luas sekitar 4 kali lipat ini menjadikan dampak yang akan ditimbulkan juga akan semakin menambah luar biasa rusaknya Dari pembukaan lahan pasti akan menimbulkan kejolak di masyarakat Pembukaan lahan dengan cara reklamasi tambak dan meninggikan tanah untuk industri sama artinya Menenggelamkan perumahan warga yang ada di sekitarnya Semakin banyak mental buruh yang diakibatkan banyaknya industri Eksplorasi air tanah akan semakin besar Limbah industri akan semakin besar Yang paling penting demak akan semakin cepat tenggelam Karena penurunan tanah rata-rata 10 cm per tahun Padahal tinggi rata-rata demak hanya 3 meter Apa yang kita lakukan sekarang adalah sebuah investasi luar biasa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita nanti Terutama bangsa Indonesia Terutama kabupaten demak Kapan kita melakukan hal kecil untuk lingkungan kita Untuk tanah air kita Demak tenggelam bukan hal yang mustahil Melihat ada yang penurunan tanah Demak sekitar 10 cm per tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!